Hai ayo Halo everyone balik kembar gua disini di buaya polos yoo dan di video kali ini seperti biasa kita akan menempat cross-shooter lagi guys ya dan juga sudah lama banget gua tidak membuat cross-shooter akan tetapi adsense-nya naik terus mantap terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton di channel Boya polos ya kan udah 10.700 mantap gua enggak buat video 700 naik mantap terima kasih buat subscriber semuanya Oke di video kali ini kalau memang di update sekarang itu ada hero baru yang dimana hero barunya itu adalah hero baru yang bagi gue ini sekarang udah mulai dicocok-cocokin ya sama Frank Pro shooter yaitu adalah elemen cuy ya disini ada elemen empat elemen ya kan yang sudah dicocok-cocokin oleh Frank Pro shooter cuy ya dan sekarang itu elemen air kalau nggak salah ya elemen air ataupun bisa dibilang kalau kita lihat adalah elemen laut ya cuy ya dan ini adalah si Splice Splashy Splashy ya Splashy dengan menggunakan senjata Hyrule Pulse dan juga Tactical Co-blimation nggak tahu sih dan Rekord-Rekordnya adalah nambahin darah dan juga biar ability-nya itu lebih cepat aja cuy ya dan juga dia mempunyai Augment Hitman dan juga tick skin karena memang dia itu Rekord-Rekordnya adalah nambahin darah dan juga disini tambah tick skin jadi tebel ya cuy ya jadi ini adalah hero-hero semi-tank ya cuy ya kalau dibilang semi-tank dan juga dia bisa nyerang jadi agak sedikit tank dan juga eh apa sih kalau dibilang tuh eh apa ya lupa gua gua kalau di Mobile Legends tuh dia itu lebih ke arah kayak marksman juga gitu ya cuy ya jadi udah tank dan juga marksman itu mantap ya cuy ya tapi gua mantap dan juga disini ada Tactical Sublation yaitu dia mempunyai dua yaitu adalah dia nge-apa ya kayak ngasih freeze gitu dan juga ngisi darah cuy ya jujur gua juga belum dapet nih hero ya kan tapi teman-teman semuanya bisa merasakan di misi yang yang sudah disediakan oleh freepro shooter aja ya di situ adalah di hari pertama itu ada si Trice play si no for to battle ya cuy ya ini gua baru nyobain satu ya kan sebagai gua penyobain satu lagi cemeng sayang cuy ya dapet ya gue ya takut gua nggak dapet dan oke tapi disini yang uniknya adalah gua akan memberitahu pada teman-teman semuanya cara merasakan eh seapai cara merasakan salah satu spesial yang ada di hero spesie ini cuy ya jadi hero spesie itu dia akan mengeluarkan sesuatu dari badannya yaitu spesialnya itu ability-nya itu dan akan memberikan action kepada musuh yang ada di sekitarnya cuy ya dan kalau mau tahu bahwasannya ada lima hero yang menggunakan spesial seperti itu cuy spesial semacam itu dan di video kali ini gua akan ngasih tau kepada teman-teman semuanya lima hero yang dimana dia mempunyai spesial yang sama seperti spesie ya kan yang dimana dia mempunyai ada yang listrik ada yang anti tembak ada yang jadinya nanti dia nambahin sakitnya dan sebagainya penasaran kan langsung saja kita jangan lupa like share dan sama jangan lupa main game dan juga belajar langsung saja kita kasih tau hero-hero yang udah gua gua kumpulin ini ya cuy ya di sini adalah defense dan center will card ke satu ini pokoknya hero-hero yang seperti ini tuh hero-hero yang agak sedikit dia itu jarang maju gitu ya cuy yang pertama disini adalah medusa kenapa medusa medusa itu dia kayak ngeluarin sesuatu dalam badannya itu ya itu adalah apa shield itu ya shieldnya itu bertahan sampai berapa detik lah ya kalau nggak salah gua 10 detik kan lah ya ya tuh durasinya itu ya delapan detik lah ya delapan detik dulu masa sampai 10 detik kayaknya sih disini ada flag and stance yang dimana dia juga marah mengeluarkan sesuatu dari badannya yaitu adalah listrik ya kan it's live ini dan kemain sempet kena event juga dan eventnya itu sumpah gokil banget ya darahnya bener-bener tebel banget tapi sekalinya mati susah gitu loh oke it's live terus disini ada giga go yang dimana hero yang sangat didambakan oleh para flag proshooter sebagai defense terbaik yaitu ada dia mempunyai Kak boom ya dimana pada saat ada musuh di sekitarnya itu dia akan kena smile-nya itu dan mati secara-cara secara instan gitu kan terus disini ada wolfsun yang dimana wolfsun ini pakai blood trisnya itu dia bisa jadi lebih sakit lagi cuy tembakannya dan sudah di upgrade kemarin jadi lebih di uhui tembakannya enggak kayak kemarin enggak kayak waktu itu pada saat gua main ya ini dia jadi lebihin lagi jadi mengeluarkan kayak sepacam buffing gitu loh buffing gitu yoi dan selesai juga mechalodon yang dimana mechalodon ini dia mengeluarkan air ya cuy ya mengeluarkan air jadi sini ada dua yang gua kira-kira antara mechalodon ataupun evil fever cuy ya karena kalau evil fever itu kan memang dia itu marah juga akan mengeluarkan gitu dan dia mengeluarkan dua api ya kan temen-temen pilih yang mana nih kalau kalau emang bisa dipilih sipil yang mana nih antara evil fever atau mechalodon tapi nggak apa-apa kita pakai mechalodon dulu aja biar stabil levelnya cuy ya 11 11 10 11 ya kan dan bagaimana rasanya kita akan mencoba lima hero ini untuk merasakan seperti apa splashy nanti ya cuy ya akan digantikan salah satu dari lima hero ini untuk digantikan sebagai splashy ya guys ya jangan lupa like channel subscribe jangan main-main-main game lainnya belajar langsung saja kita ke gameplaynya and let's go Oke kita lawan khatiran khatirat ya ini lima hero yang jalan gua pakai juga ya tapi yang gua bisa paling di sini gue kita pakai kalau dan dulu untuk nembak sejarah jauh ya sangat kebutuhan banget sangat kebanyakan walaupun di jalan ini enak ya kalau kita pakai enak banget kenapa karena ketemu bisa itu bisa tembak langsung lembut tembok bisa nih sama kita bisa nih terus nah nih karena nih karena nih bisa nih ada aduh tuh santai 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 itu mau berapa pusing pake hero full defense dan kem itu agak serif kita cicil-cicil manja aja ya pokok manja aja disini oke kita coba pake yang lain aja kita belum pake yang lain ya ini dia nge-nge luarin kayak sebuah lebih yang lebih sikit gitu ya lebih sakit oke terus ada mechalordon kita belum kasih spesialnya ya ntar kita tunggu musuh pada maju aja dulu ini kita musuh pada maju nih sebelum dia mengeluarkan spesial kita derek kita giring ya kita giring ya kita giring ya bingung gue harusnya ke giring ya harusnya ke giring oke tadi kita udah coba pake warsoon sama mechalordon ya jadi kita coba pake mechalordon disini ya nambil disong tuh enaknya tuh disini jadi kita tembakin aja serang-serang ya serang-serang manja ya eh overheat ya oke sama sih itu mantap-mantap-mantap sama giga gue cuy langsung di ulti ya aku mati semua tuh oke oke gak apa kita tarasin satu bisa kali enaknya begitu cuy enaknya begitu ya enaknya begitu ya jadi dia itu bisa lebih enjoy ya asik gitu ya tapi itu karena memang gak diserang ya sebenarnya kalau tadi kita diserang juga agak cukup oke terus kita menggunakan giga gue dengan spesialnya ini spesialnya gak terserang ini yang sama mati itu ya pertukaran mati ya terus kita tinggal pake fengken stand ya fengken stand juga termasuk yang tapi lama ya dia ada keluarin spesialnya tuh lama jadi dia harus lempuk di gada tuh ya kalau kayak gitu caranya kita harus keluar ini ya keluar ini kita luar ini luar ini suruh luar ini ha udah susah tutaj oke kita lawan laptop ya kita lawan laptop del del dul oke langsung ganti jalan ya kita langsung ganti jalan mungkin karena apa nggak terima gitu kan kita ngelangin jalan itu ya asyik oke disana ada soldatron ya jadi soldatron itu serang-serang manja nggak ngeliatin orangnya eh sebenarnya sebelumnya kalau tentu udah nggak sakit cikgu bingung ya nggak sakit apa gitu kayak jadi turun itu air itunya tuh air pusaran ombak itu tapi kita dikasih S ya kan kasih eh sama sih kayaknya nggak bisa jarak jauh aja harus jarak banget ya jarak banget aku baru tahu cukup banget turun level 11 sekali ngekill 90 guys hop santai kita marah oke 145 cuy ya sekali kena cuy 45 76 45 76 kalau kena kepala nih kalau kena kepala lumayan jatuh wofunya asyik nih kalau itu terus wofunya cuma ceduk 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 gitu lama aja jangan lupa ya coi jangan lupa ya kalau mencrank itu kalau peluru terus diisi terus tuh kalau udah ngebunuh tuh terus diisi biar biar enaknya biar enakan ya biar siap aduh sedikit lagi ya Allah itu udah dah mati mati coy dia mati sudah terjebak sudah terjebak ini mekalo dia tuh gitu ya dia tuh tembakan kalah sniper ya dia tuh tembakan ala sniper, jadi sniper tuh kalau kalah semuanya dia tuh bisa dicicir dari jauh dia suka yang mana ada jerap dia tapi ga dapet, masih ga dapet, susah sama beliau itu kalo kena S itu susah oke kita lawan trotif ehh, kaya sih nama karanya trotif lancur trotif lancur biasa, biasa kita akan menggunakan mechalodon dulu untuk nemak-temak manja buat itu ya 100 tuh 165 coi ya, eh 156 sorry tapi temak-temak manja itu harus 165 coi ya sah jadi kita bisa nge-walking main damage dari situ coba maju dulu ya kita maju agak keliatan agak keliatan mati semua bisa nih rumah-rumahnya mati semua nih ngontoknya sudah itu oke hero jarak-jaraknya kita bunuh ngontoknya ngontoknya gontoknya gontoknya jalan-jalan 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 4 kali ya siap-siap muncul kalau dia kenal pur dia karena pur dia itu lumayan banget banget jadi pro player metal dan mati-mati game udah udah deh deh udah udah deh Hai tempat lima-lima halusnya cuma kali serang tanpa ini tuh cuma lagi ini udah tadi kita nggak nyerang besok dengan orang besok kita akan menggantui musuh-musuhnya tuh yang lainnya pada santai di belakang dari karena emang basic-basic basic ini coy basic-basic apa ya basic-basic camp defense camp defense tuh ya udah begini defense center jadi nggak ada yang maju untuk memajukan pun nggak ada oke pas banget habiskan aja disini enggak mempunyai sama kita-kita itu sebelum kita mati kita bisa diisi lagi aduh dikit lagi tercaya dikit lagi oke langsung dulu ya kayaknya kita jemput ke sana bisa kayak jemput bola ya santai santai kita nggak kelihatan musuhnya lari coy lari ya lari secepat kilat ini mah satu best lah mati lah oke oke itu dia tadi lima hero yang menyerupai spesialnya dari si Splashy itu cuy ya gimana teman-teman semuanya dari lima hero ini malen yang disukai nih kalau gue pribadi gue lebih suka mechalodon ya kalau untuk masalah serang-serang jarak jauh tapi kalau lu bener-bener pengen yang ngedefense gue lebih suka ke gigago karena dia tadi ya lu lihat sendiri ya pada saat lagi banyak kumpul itu adalah kesempatan emas bagi dia untuk membunuh banyak musuh ya terus kalau lu yang suka lari-lari aja gitu dengan ya lebih licin lah kan kita bisa pakai wolfsun ya kan dengan pada saat spesialnya pas gitu dan juga kalau emang lu punya tembok-tembok yang mungkin bisa untuk diserang ya kan serangan best terutama lu bisa jadi pakai medusa ya kan dan juga kalau memang lu bisa main tengah ya kan lu bisa main center terus lu juga banyak disupport itu bisa pakai si Frankenstein cuy jadi mereka itu punya ke fungsinya masing-masing ya cuy ya jadi gimana teman-teman semuanya jangan lupa like share dan subscribe jangan main-main game dan juga belajar langsung saja gue tutup sekian and bye bye sub indo by broth3rmax